Intro Ikuti cerita bersambung manusia harimau dari Sumatra Selamat mendengarkan Jam 8 malam Erwin kembali mengikat Adam dan menyumpal mulutnya Dia keluar pergi ke kuburan Bukan tangan kosong Dia membawa kayu-kayuan dan minyak tanah Ada 4 kali dia bolak-balik membawa kayu-kayuan itu Kalau ada kayu dan ada minyak Sudah tentu orang mau membakar kayu itu Untuk masak atau untuk membakar Dalam hal ini mungkin untuk membakar Adam di dalam kuburnya Nasib baik bagi Erwin Hari cerah Kayu tidak basah Selain daripada basah oleh embun Tidak seberapa Jam 9 malam Setelah keadaan kian sunyi Erwin membawa Adam ke sana Hanya tangannya diikat agar dia bisa berjalan sendiri Kenapa kita ke kuburan ini Erwin? Dia bisa bertanya karena mulutnya tidak disumbat lagi Dan Erwin sudah mencegah teriakan Dengan menekankan sebilah pisau ke lambung kanan Adam Kau kira untuk apa? Tanya Erwin Aku tidak tahu Aku takut Erwin Kau tahu takut sekarang Taukah kau bahwa aku dan istriku juga ketakutan Ketika dukunmu mengirim ular tedung dan keris ke rumahku Maksudnya hanya satu Membunuh aku Aku sangat takut waktu itu Kala itu aku bukan berhadapan dengan manusia Tapi aku sudah minta ampun Erwin Mau kau apakan aku? Kau tahu gunanya kuburan bukan? Aku akan mempergunakan dia menurut fungsinya Kau mau menanam aku hidup-hidup? Kau suka yang mana? Tanam hidup atau tanam hati? Kedua-duanya jangan Aku akan ikut segala perintahmu Aku bukan majikanmu Tidak ada perintah apapun Kaki Adam kemetaran Kian jauh ke daerah kuburan Kian kuat getarnya Nah kita sudah sampai Kata Erwin setiba mereka di pinggir lubang kuburan Yang disediakan Erwin bagi Adam Dia sumbat lagi mulut Adam Lalu dia tengadahkan kedua tangannya ke atas Ya debata Ya ompung-ompung Babiat Sudena Aku akan menguburkan orang ini Karena dosa-dosanya Ampuni aku Karena aku bertindak sendiri Menghakiminya tanpa musyawarah dengan ompung-ompung dan ayah Begitu dia menyebut ayah Terdengarlah Suara auman harimau yang keras Empat kali berturut-turut Calubuk tidak memperlihatkan diri Erwin tidak melakukan tusukan yang dinantikan Adam Dia mengikat kaki tawanannya itu kembali Lalu menurunkannya ke dalam lubang Matilah aku Pikir Adam Betapa akan sakit mati di kubur hidup-hidup Tanpa bisa meminta tolong Setelah itu Erwin menyiram kayu-kayu Dengan minyak tanah Lalu menyalakan kore api Tak lama kemudian Api berkobat Asap menculang Orang-orang yang masih cukup banyak lewat di jalan karet sana Melihat dengan perasaan terkejut dan takut Mayat berhantu Mengeluarkan api dan asap Ada yang lari terbirit-birit Ada yang tak bisa bergerak Banyak cerita tentang hantu kuburan Kini mereka melihat dengan mata sendiri Yang agak berani mengintip dari celah jendela Yang takut mengunci diri sambil membaca segala doa yang diketahuinya Tak ada seorang pun yang masuk ke tanah perkuburan Guna melihat kuburan siapakah yang berapi dan berasap itu Macam-macam pendapat mereka Ada yang mengatakan bahwa orang yang dikuburkan di situ Mempunyai dosa terlalu banyak Sehingga asap dan api dari neraka Tempat membakar dia keluar ke atas bumi Ada yang mengatakan bahwa si mati telah bersumpah dengan mengatakan Biar aku dimakan api neraka Tetapi setelah pada jam 11 malam Terdengar suara harimau mengaum-ngaum di daerah kuburan Mereka lalu teringat kepada manusia harimau Yang sedang berkeliaran membawa seorang korban Ada lagi yang mengatakan bahwa karena adanya harimau piaraan dari Sumatera Maka si mati yang punya piaraan juga menunjukkan diri Pada keesokan paginya Baru beberapa orang pekerja kuburan Ditambah dengan beberapa orang yang merasa punya mantra-mantra yang kuat Datang ke tempat api dan asap itu keluar Kuburan baru Itulah yang mereka lihat dari jarak beberapa puluh meter dari lobang Tanahnya masih merah Terlonggok bagaikan bukit kecil Beberapa orang di antara mereka tidak meneruskan langkah Apakah si mati membuka sendiri kuburannya Lalu keluar untuk gentayangan ke rumah keluarganya Setelah beberapa orang mendekat Barulah mereka melihat adanya bekas kayu dibakar Ini tentu buatan manusia Setelah lebih dekat mereka lihat lobang yang belum ditutup Dan yang amat mengejutkan adanya sesosok tubuh di dalam lobang baru itu Tiada suara Orang itu tidak berkafan Jikalau demikian bukan hantu Perbuatan itu pasti dilakukan oleh orang jahat yang punya akal gila Melemparkan orang hidup ke dalam lobang Kemudian menyalakan api yang membuat orang sekitar jadi ketakutan Seorang sadis pun tidak akan melakukan yang begitu Ini hanya dapat dikerjakan oleh otak yang tidak beres atau oleh manusia yang aneh Ini tidak boleh hanya diurus oleh orang-orang preman Ini bisa soal kriminal Maka dimintalah bantuan polisi Meskipun hari sudah siang bolong Namun anggota polri yang pergi ke sana Punya rupa-rupa macam hayalan atau dugaan yang menakutkan Lebih baik mengejar penjahat Daripada berurusan dengan sesuatu yang sulit dimengerti Tubuh dikeluarkan dari dalam lobang Seseorang mengenalnya sebagai Adam Tetapi dia tidak bisa ditanyai Karena tidak sadarkan diri Jalan satu-satunya adalah Membawa dia ke rumah sakit Dan memberitahukan musibah itu kepada orang tuanya Lebih dua jam Adam menggeletak Setelah mulai sadar Baru diberi suntikan untuk penenang Kalau-kalau dia dalam keadaan bingung oleh rasa takut Siapakah yang tidak akan takut terbaring hidup Di dalam kuburan Tanpa bisa berbuat sesuatu apapun Selain menantikan nasib Tiga jam kemudian dokter mengatakan Bahwa dia telah siuman seratus persen Tetapi dia tidak bisa diajak bicara Dia tidak dapat berkata-kata Hanya melihat dengan mata tak berkedip Ke langit-langit Orang tuanya bertanya pelan Apakah yang telah terjadi Tetapi Adam hanya memandang saja ke atas Sudah jelas bagi mereka Bahwa semuanya dikerjakan oleh Erwin Banyak orang melihat dia dibawa oleh Erwin sangat berbahaya Walaupun hanya melakukannya terhadap orang yang bersalah Tetapi perbuatan itu terlalu kejam Bisa membuat orang mati atau gila Maka sepakatlah mereka lebih bertekad Untuk mencari kemudian menangkap Erwin Biar bagaimanapun resikonya Lebih-lebih polisi dan hasib Yang telah disindir-sindir oleh orang tua Adam Sebagai alat-alat yang tidak punya rasa tanggung jawab Tidak bisa jadi pelindung rakyat Begitulah kata ayah Adam